Nagari Kapolokoto, Kecamatan, dan sebaris Kabupaten Padang Pariaman telah dikenal sebagai nagari penghasil tambika atau ala pelebur biji emas baik dari pertambangan maupun dari daur ulang emas di pertokohan. Tambika berasal dari tanah liat hitam di persawahan yang diolah melalui proses penjemuran, penumbukan, percetakan, hingga penjemuran dan pembakaran. Pada umumnya, usaha tambika dikenagarian Kapolokoto dilakukan oleh kaum ibu rumah tangga. Produksi tambika masih dilakukan secara manual. Seperti yang dilakukan keluarga Titi Sumarni ini, ia bersama dua orang anak perempuannya memproduksi tambika emas secara tradisional dengan berbagai bentuk dan ukuran. Usaha ini pun telah dilakoni keluarga ini sejak tahun 1996 silam. Melalui usaha tambika, ia dan warga negari lainnya mampu menghidupi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih telah menonton. Ya hasilnya kalau dapat, kalau dibeli orang ya ada hasilnya. Mencapai berapa hasilnya, Mak? Hasilnya satu kardus 100 ribu. Saat ini, tambika asal nagari Kapolokoto ini telah dipasarkan ke berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan hasil kerajinan masyarakat juga dijual hingga ke negeri jiran Malaysia. Dari Padang Bariaman, Rudy Yudhistira, Padang TV.